Anda kembali menyaksikan Net Bali. Satuan Reserse Narkoba, Polres Buleleng mengamankan satu orang pelaku penyelagunaan narkotika jenis sabu-sabu. Sayangnya, satu orang yang diduga sebagai bandar narkotika di kota Singaraja berhasil kabur saat hendak ditangkap. Polres Buleleng berhasil menangkap satu orang diduga pemakai sekaligus pengendal narkotika jenis sabu di kota Singaraja. Mada Yudana alias Mubi, warga kelurahan Kaliuntu Singaraja ini, dibukuk pada selasa malam di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan dua paket sabu siap edar seberat 0,34 gram di lemari pelaku. Tidak hanya sabu, polisi juga menemukan satu tabung kaca dan korek api sebagai barang bukti. Kasat narkoba Polres Buleleng, AKP Ketut Supata menjelaskan, barang haram tersebut didapat pelaku dari seorang bandar di wilayah Sukasada Buleleng. Tapi sayang, saat petugas hendak menangkap si bandar, bandar tersebut sudah keburu-kabur. Yang didapat dari seorang yang bernama berinisial, ya S ya, S masih buron. Sampai saat ini, akur-kabur masih melakukan pekerjaan. S ini dari mana, Nah? Daerah, pusat. Daerah suatu. Jadi, dia ini memang sudah sering bertransaksi dengan S ini? Ya, dari hasil pemeriksaan, memang si B ini sudah setahun ini. Tersangka Bobi, kini diserat pasal 112 ayat 1 dan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara, Putu Wijana melaporkan untuk NET. Nah, udah kan nonton beritanya? Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen ya akun YouTube dari NET Bali. Terima kasih udah subscribe. Yang belum, jangan sampai lupa. Di sebelah sini nih. Oke, tersenai. Terima kasih sudah menonton!